Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, luar biasa cinta kasih Allah, amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam program resiran Renungan Singkat GKC Petoran, terambil dari 1 Petrus Pasal 5 Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang yang sering ingkar janji. Contoh, tidak bisa hadir pertemuan karena ban motornya meletus, saudaranya sakit secara mendadak, lalu lintas sangat macet, di perjalanan tidak dapat tepat waktu, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang singkat pada pagi hari ini diharapkan dapat membangkitkan dan menyemangati kita tentang janji Allah. Ada empat janji Tuhan kepada kita, sang sumber kasih karunia, yang telah memanggil kita semua dalam Kristus. Ada pun janji itu adalah, satu, melengkapi. Dua, meneguhkan, tiga, menguatkan, dan yang keempat, mengokohkan iman kita. Allah melengkapi kita semua, Tuhan menolong kita semua, kita dipanggil dalam kemuliaannya, kita dilengkapi. Artinya, kita tadinya tidak lengkap, sekarang jadi lengkap, artinya berdaya guna. Yang kedua, sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 10, meneguhkan, ini janji Allah, Allah meneguhkan, menguatkan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Menguatkan, artinya Allah senantiasa ada bagi kita, mendampingi kita, melalui setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah mengokohkan iman kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kokoh itu artinya tangguh, artinya Tuhan ada bagi kita supaya kita tangguh menghadapi segala perkara. Inilah janji Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menyanyikan panggilan Tuhan, panggilan dari sang sumber kasih karunia. Panggilan yang sangat istimewa, yakni panggilan kemuliaannya yang kekal. Maka mari saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji, janjinya selalu ditepati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4 menulis, maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Percayalah kepada sang sumber kasih karunia yang senantiasa memberkati kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan tolong kami, agar kami senantiasa memahami dan meyakini akan janji-janjimu bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan kami.